Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya lagi di Nabawi sedikit ya sharing tentang komposisi masjid Nabawi luas internal dari masjid Nabawi ini 400 ribu meter isinya panjang kali luas 400 ribu jumlah penampungan jamaah 1 juta orang jumlah tiangnya 232 tiang tiang-tiang kayak gini itu 232 tiang sementara jumlah yang berada di luar masjid Nabawi itu 250 payung ukuran payungnya itu sebesar 25x2 meter 25x20 meter payung yang ada di luar dan biasanya dibuka di waktu subuh dan ditutup di waktu maghrib menjelang isya jadi kalau teman-teman pengen pantengin boleh subuh datang lebih awal biasanya kalau di masjid Nabawi ini subuhnya pukul 6 jam 5 itu adalah azan pertama azan tahajud kalau subuhnya pukul 5 maka azan pertamanya adalah jam 4 itu azan tahajud maka teman-teman lah seolah-olah disini barangkali ada yang melihat buka tutup payungnya ya kemudian masjid Nabawi ini teman-teman dulu masjid itu hanyalah yang ada di dekat rawdho saja karena rawdho itu adalah kuburan Rasulullah dan kuburannya itu dulunya adalah rumah Aisyah istrinya yang bernama Aisyah jadi apa beda Rasul dengan kita kalau Rasul di mana dia dimatikan disitu dia dikuburkan jadi kalau Rasulullah SAW meninggal itu kebetulan meninggalnya di ruang tamunya Aisyah maka di tempat dia meninggal itu digali tanah ke bawah dan dia dikuburkan di dalamnya nah tidak lama setelah itu meninggallah pula yang bernama Abu Bakar waktu itu Aisyah masih tinggal di rumah itu dalam kamar jadi ruang tamunya adalah kuburan Rasulullah kamarnya adalah kamar Aisyah jadi Aisyah itu merasa tenang ya setiap dia buka kamar dia masih bisa menyatakan Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah jadi waktu kemudian waktu itu Abu Bakar pun mengatakan bahwa dia pengen dikuburkan di samping makam Rasulullah SAW maka dikuburkanlah Rasul di ruang tamunya Aisyah samping makam Rasulullah SAW waktu itu Aisyah masih tinggal di rumah itu dalam kamar oke lalu Abu Bakar dikuburkan cuman posisi kuburannya itu berdempet dengan Rasulullah agak deketan cuman kepala Abu Bakar itu dibahunya Umar ya ini yang lahat kepala Abu Bakar dibahunya Umar jadi disinilah kepala Abu Bakar eh kepala Abu Bakar dibahunya Rasulullah saya mohon maaf jadi Rasulullah kepalanya Rasul kepalanya Abu Bakar dibahunya Rasulullah dan kemudian tidak lama setelah itu meninggal pula Umar bin Khattab Umar bin Khattab pun ingin dimakamkan di samping makam Rasulullah Rasulullah maka setelah makam Rasulullah ada Abu Bakar maka Umar posisinya disamping makam Abu Bakar dan kepala Umar bin Khattab ada di pinggangnya Abu Bakar jadi dia berleret tetapi makin lama makin kebawah waktu Rasulullah dan Abu Bakar dikuburkan di rumahnya Aisyah posisi Aisyah masih di dalam kamar masih tinggal disitu jadi ketika dia keluar rumah dia sering eh keluar rumah keluar kamar dia sering Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Abu Bakar Abu Bakar kan bapaknya jadi dia merasa aman bahwa suami dan bapaknya dikuburkan dalam rumahnya tapi setelah itu Umar bin Khattab dikuburkan pula disitu akhirnya Aisyah merasa canggung karena gimana pun Umar bin Khattab bukanlah siapa-siapanya Aisyah kalau Umar bin Khattab ini kan punya anak tapi kan hapsah anaknya isti Rasulullah juga cuman kan nama anaknya hapsah bukan Aisyah jadi karena Umar bin Khattab dikuburkan disitu kemudian Aisyah mulai membuat hijab antara kuburan Rasul Abu Bakar dan Umar dengan kamarnya mulai dibuat hijab yang tinggi karena Aisyah gak pengen merasa salah ya karena gimana pun Umar bin Khattab bukan siapa-siapanya Aisyah dia cuman teman Rasulullah s.a.w. lalu kemudian sejak itulah Aisyah tinggal disitu dan kemudian akhirnya ketika untuk pembesaran masjid Aisyah keluar dari rumah itu nah kemudian dimana pula Aisyah dikuburkan Aisyah dikuburkan di Al-Baqi ya di Al-Baqi di sekitaran masjid Nabawi luar biasa ya Aisyah istri Rasulullah mengalah untuk tidak dimakamkan di samping makam Rasulullah jadi yang di samping makam Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab sekian dari saya komposisi masjid Nabawi semoga bermanfaat dan semoga suara saya jelas dengan video amatir saya ini karena saya lagi di masjid teman-teman tidak enak jadi saya agak ke bawah mengambilnya terima kasih telah menemani like share save videonya dan tekan kanal saya ini supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lain saya sudah buat ratusan video untuk teman-teman semuanya terima kasih telah menemani saya dan sebentar lagi kita akan asal zuhur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!